Terima kasih telah menonton! Udah keren banget, Kak. Eh, apa ya yang mereka mikirin tentang aku? Dan karena tidak pede itu juga, jadi tuh kadang aku suka kayak... Pernah meret... Pernah meret... Enggak, enggak. Bismillah. Ya, are you ready? Pertanyaan pertama. Kenapa sekian insecure? Pernah. Wah, jangan ditanya. Sering banget. Pernah. Pernah enggak ya? Pernah dong. Dalam bentuk apa? Bentuk apa? Insecure. Kalau misalnya insecure, aku dengan ekspektasi orang tuh insecure. Iya, Kak? Hmm... Ya... Takut sama ekspektasi orang sih. Selalu mikirin apa yang orang mikirin tentang aku. Dan takut beda gitu... Mungkin satunya kurang beda ya? Bisa. Itu berapa bentuknya? Hmm... Lepatnya dia. Eh, taruh dah. Dalam bentuk apa itu gimana? Mungkin enggak percaya diri, Atau dibully. Oke, oke. Atau misi. Misnyam. Insecure kan artinya kan kita merasa tidak aman gitu. Tidak aman tuh kayak di lingkungan kita enggak aman. Dan keluarga kita juga enggak aman. Merasa enggak aman. Jadi yang paling berat yang gue rasain itu... Dibully. Jadi ceritanya dulu tuh suka dibanding-bandingin sama orang gitu kan. Keluarga itu kan kebanyakan putih, tinggi, sipit. Sedangkan aku beda sendiri gitu. Jadi aku kan dulu tuh enggak seputih kayak sekarang. Aku dekil, udah dibilang pendek. Sampai yang paling parah tuh dibilang anak pungut ya katanya gitu. Terus pernah dapet kayak diurukan kecebong karena kecil banget. Dari TK, SD gitu. Terus kayak pernah dibilang monyet. Ekspektasi yang tinggi. Dalam bentuk ketidakpercayaan diri. Hal apa yang menjadikan kamu insecure? Hal apa ya? Baik gue mikir. Hal yang buat gue merasa insecure ya... Gue merasa tuh kayak kecundang. Gue tuh merasa kayak kecundang dan gue tuh enggak merasa tuh gue... Enggak ada apa-apanya dibanding orang lain kayak gitu. Hal apa? Hal apa maksudnya hal apa? Kayak biurang omongan dari orang. Biurang ada yang kecebong, monyet tuh, keceker. Karena di... Dulu terlalu banyak dibandingkan dengan orang lainnya. Entah dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial sendiri. Dibilang kurang ini, kurang itu, kurang pintar. Enggak sebaik orang lain, enggak sebagus dia. Enggak bisa ini, enggak bisa itu. Coba kamu lihat dia bisa ini, dia bisa itu, kamu bisa apa. Dan itu bukan cuma omongan dari luar. Cuma juga omongan dari dalam lingkungan internal. Mau sebagus apapun, dulu prestasi aku. Apa yang aku lakukan. Kayak itu tuh enggak pernah ada nilainya gitu. Jadi... Dan disitu aku benar-benar merasa, benar-benar berpikir kalau aku enggak pernah sukses sampai ke masa depannya. Malah apapun yang aku lakukan gitu loh. Terus juga... Dan itu juga membuat percaya diriku benar-benar rendah. Walaupun dibalik itu semua, aku di luar selalu terlihat kalau aku tuh pede. Cuma dalam percaya diriku benar-benar aku tuh benar-benar takut sama nilain orang lain. Atau aku akan dibilang kalau Cani itu orangnya kayak gimana. Cani itu orangnya kayak gini gitu loh. Bukan bisa diganti dengan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Bukan tipe cewek ideal atau anak ideal impian lah tiap orang tua. Karena hal itu udah terjadi lama kan, tapi masih jadi... Belum diselesaikan itu masih kayak... Berdamai sama diri sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngungkit tentang fisik, ke flashback gitu. Karena dulu aku pernah dibully. Jadi ketika aku masuk ke tempat B, aku harus ngelakuin apapun yang buat mereka... Apa ya, merasa... Aku dihargai, merasa aku... Aku merasa di... Istilahnya di... Di apa sih? Di anggap aja di tempat itu. Kayak gitu. Terus... Hal apapun yang... Membuat aku merasa diadai oleh mereka itu... Aku pasti akan ngelak apapun ini. Ntar dulu. Cut ke. Hal apa yang menjadikan kamu insecure? Hal apa yang menjadikan aku insecure? Mungkin karena berawal dari ketidakpedean aku. Jadi semuanya tuh... Ngerasa... Aku kurang... Apa-apa... Kayaknya... Aku tidak sesuai sama ekspektasi orang. Terus... Membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ngerasa... Lebih kurang. Selalu ngerasa lebih kurang. Ngerasa... Kayaknya... Orang itu bisa... Eh kayaknya enggak bisa deh. Orang itu ada ini, kok kayaknya aku enggak deh. Dan... Aku enggak bakal pernah bisa nyampe ke titik itu. Padahal... Sudah banyak dukungan. Kayak bisa kok kamu bisa dan lain-lain. Tapi selalu ngerasa... Orang lain itu selalu lebih. Dan aku selalu kurang. Itu sih... Yang paling membuat aku kadang... Takut buat... Maju... Karena... Eee... Espektasi orang dan pemikiran di dalam pikiran aku sendiri yang... Mungkin itu salah. Karena itu aku biar bisa diterima. Biar bisa diterima dan dianggap kalau aku tuh adakan. Nah... Tapi ketika... Eee... Mereka... Gak mengenungi ekspektasi aku. Itu aku bakal ngecewa. Dan pertanyaan-pertanyaan kecil tuh... Yang... Ngerasa... Membuat aku... Apa ya... Di dunia itu sendirian gitu. Ngerasa... Sendirian. Ngerasa gak berguna. Itu menuhin kepala... Kepalaku. Terus... Overthinking teori. Itu pasti. Hal apa yang kamu lakukan ketika mengalami insecure? Yang... Yang gue lakukan ya. Pas... Saat gue dibully. Gue ngelakuin... Yang gak mereka lakuin. Contoh misalnya kan... Eee... Gue... Ikut seminar banyak-banyaknya. Dan gue... Apply beasiswa banyak-banyaknya. Dan gue... Dan gue tuh... Dan gue kayak gini. Gue akan membuktikan kepada mereka. Karena gue tuh bisa lebih baik dibanding mereka. Gitu. Dan gue sendiri... They... They have the reason gitu kan. Mereka punya alasan untuk... Membully gue. Dan gue juga... Mempunyai alasan untuk tidak... Peduli mereka. Dan... Dan... I have the reason too. Dan... And... I'm not... Give a damn. Dan gue gak peduli hal apapun mereka bilang apa tentang gue. Gitu. 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 Ketika aku lagi insecure itu... Ya... Gitu. Gitu lah. Eee... Kayak... Mungkin ini lebih ke coping mechanism ya. Hmm. Coping mechanism aku itu ketika aku insecure adalah... Eee... Apa sih? Gitu. 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 Ya. Aku... Masak. Aku tidur. Paling banyak tidur. Karena ketika aku... Ngerasa... Eee... Apa sih namanya? Eee... Apa sih? Eee... Ketika aku ngerasa... Eee... Aku... Ngerasa... Insecure. Ngerasanya namanya insecure. Kayak ketika... Eee... Kira aku tuh bener-bener... Turun banget. Disitu tuh aku bener-bener akan kehilangan semua tenagaku gitu lah. Aku gak akan punya... Tenaga apapun. Boleh ngerajam apapun. Dan... Yaudah. Disitu tuh aku... Aku bisa... Seharian tidur. Dari pagi sampai malam aku bisa tidur. Dan... Ya gitu. Walaupun sekarang udah... Mulai mendingan ya. Aku... Mencari... Apa sih? Mencari... Aku juga selalu... Dulu. Ketika aku sangat terpuruk. Aku menemukan orang yang bisa... Membantu aku bangkit dari semua itu. Dan akhirnya... Sekarang ya ketika aku mulai merasa kayak gitu. Aku akan selalu... Kayak... Perjalanan aku untuk diri-percaya diri lagi tuh... Bener-bener dibantu sama orang itu gitu loh. Jadi aku bener-bener... Yang namanya ketika aku mulai merasa insecure. Aku akan balik ke dia. Dan dia akan selalu... Memberikan aku tenaga energi untuk aku tuh bisa melalui hati hari-harinya dalam lebih baik. Dan aku bisa jadi lebih... Percaya diri. Walaupun sebenarnya... Semua itu juga tergantung dari diri kita sendiri. Semua itu tergantung dari kita sendiri. Cuma... Tetap aja aku merasa... Aku juga... Ya... Merasakan kalau... Bantuan dari luar itu juga perlu gitu loh. Dimana... Ketika aku merasa insecure. Aku akan merasa sangat kesepian. Dimana aku udah... Dan aku udah kuruk. Dan aku... Harus... Gimana sih? Merasa kalau aku tuh gak sendirian. Aku tuh akan selalu punya orang-orang yang akan bisa membantuku dengan memori aku. Dalam... Segala hal tersebut. Dan bilang kalau aku tuh... Cukup. Aku tuh... Gak kurang. Aku tuh... Sangat... Gimana sih? Aku gak perlu... Memenuhi... Harapan orang lain. Aku cuma perlu jadi... Cukup bahagia dengan diriku sendiri. Karena... Ketika aku udah merasa bahagia dengan diri sendiri sendiri. Jadi... Semuanya tuh akan... Gak ada yang akan kurang gitu loh. Gitu. Gitu. Gila merinding aku. Merinding aku. Aku tuh... Mikir gitu kan. Ternyata... Gak aku aja gitu yang insecure. Insecure masalah fisik. Temen-temen aku juga banyak. Aku kan lebih parah gitu. Terus... Kalo misalkan... Ada juga yang kayak... Nihina fisik kita. Aku tuh yakin 100% dia sebenernya... Lebih insecure sama diri dia sendiri. Gitu. Jadi... Kalo misalkan ada yang ngatain. Sebenernya... Dia yang lebih... Apa... Lebih... Harus ada... Pengobatan gitu. Dari dia. Sebenernya dia yang harus diperbaiki gitu. Bukan kita. Jadi... Kayak... Cukup penerima diri kita aja gitu. Terus... Fisik juga... Dari citaan Allah. Berarti kan dia yang menistakan citaan Tuhan. Gak bukan kita. Udah sih. Udah kan. Berat. Kalo apa? Hmm... Biasanya jalan-jalan sendiri. Terus... Kali meditasi, yoga. Terus olahari. Terus bercocok tanam juga. Walaupun tanamannya mati. Semua. Ya gitu sih. Apapun yang... Bikin diri sendiri... Berharga. Ngerasa berharga. Terus ngerasa nyaman. Sama diri sendiri. Itu aku lakuin. Maksudnya. Biar gak ngerasa insecure. Insecure lagi. Rasanya... I'm secure. Jadi... Ketika insecure... Berhibernasi sih. Aku mungkin bakal... Menjauhi orang-orang. Bakal sendiri dulu. Hmm... Terus apa lagi ya? Dan setelah itu... Aku... Setelah... Tidur. Hibernasi. Gak ketemu orang-orang. Terus aku bakal... Menyari orang. Orang-orang yang menurut aku positif. Dan bisa membuat energi negatif aku pergi. Yang bisa... Ehm... Nyemangatin aku. Dan bukan nyemangatin aku doang. Tapi bisa bilang kalau misalnya... Ehm... Kamu itu... Harus bersyukur gitu. Karena... Ehm... Ketika kamu merasa... Oh... Kamu kurang ingin mereka lebih dan lain-lain. Kamu harus tahu... Ada... Ada orang... Yang mungkin gak bisa seperti kamu. Ketika kamu berfikir... Kalau misalnya... Kamu itu... Tidak seperti mereka. Ada orang lain yang berfikir ingin seperti kamu. Jadi... Ya itu sih... Nyari orang-orang yang... Bisa kasih energi negatif itu pergi. Dan... Setelah itu... Aku bisa kembali. Ke... Menemui manusia-manusia lain. Udah itu aja. Heee... Gak tau! Gak tau! Gak tau! Gak tau! Gak tau! Yeay... Udah! Gak tau! Gak tau! Gak tau! Gak tau! Gak tau!